Intro Dalam bacaan kedua tadi terungkap oleh Rasul Paulus Mereka hidup di dalam daging Atau hidup dipengaruhi oleh roh-roh kedagingan Oleh roh jahat Hidup dalam daging Dan dalam kitab suci diungkapkan Apa tanda-tanda hidup dalam daging Kekerasan, percabulan, iri hati, dengki, marah Dan seterusnya Itu tanda-tanda hidup dalam daging Sedangkan hidup di dalam roh Yakni Kelembutan Kesabaran Pengampunan Murah hati Dan seterusnya Itu hidup di dalam roh kudus Kita dengar tadi Di dalam bacaan pertama Roh kudus turun Atas Mereka yang percaya Yang berkumpul di Yerusalem Dan akibat roh kudus turun Mereka yang biasanya tertutup Hanya terikat dengan kelompoknya Menjadi terbuka Mereka berbicara Sehingga bangsa-bangsa yang berbeda Bisa dengar apa yang mereka katakan Mereka menjadi terbuka Bukan berpusat pada Diri mereka Sebagai pengikut Kristus Orang Kristen Tapi terbuka Kepada bangsa-bangsa lain Ini menjadi contoh juga bagi kita Orang Kristen Orang Katolik Dengan dipenuhi dengan roh kudus Kita menjadi terbuka Tidak tertutup Cuma Katolik Cuma Kristen Cuma orang Papua Cuma orang non-Papua Kita terkotak-kotak Padahal kita beragama Kristen Sesangka juga agama muslim Juga mengajarkan keterbukaan Bukan terkungkung Sehingga akhirnya terjadi rasisme Kita menghina ras orang lain Saya senantiasa berteriak di Papua ini Orang Papua adalah manusia Jangan dihancurkan Mereka bukan barang Jadi kalau ada aparat kepolisian Aparat keamanan Yang menghina Yang menghancurkan orang Papua Saya akan berteriak Supaya mereka semua dipecat Tapi syukurlah Banyak orang Polisi dan tentara Orang-orang baik Seperti yang ada sekarang Mereka menjaga kita Untuk melaksanakan Ibadah Luar biasa Bagus Mereka menghormati kita Mereka mencintai kita Tidak boleh ada rasisme Merasa diri kami kelompok Yang hebat Kami ini suku Kimam paling hebat Kami ini suku Muyu paling hebat Kami suku Marin paling hebat Kami suku Manado paling hebat Toraja Batak Tidak bisa Boleh berbeda-beda Tidak apa-apa Tapi dalam perbedaan Kita saling mencintai Karena apa Kita hidup di dalam roh Seperti Murid Murid pertama ketika dipenuhi roh kudus Rasul-rasul Mereka terbuka Kepada semua orang Kepada semua orang Dan juga selanjutnya Kita orang Kristen Katolik Kalau kita dipenuhi roh kudus Kita senantiasa Hidup Di dalam kelembutan Bukan di dalam kekerasan 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 Sekarang ini Tidak lama lagi Akan masuk Tahun Politik Ini calon-calon Mulai berkeliaran Di mana-mana Seringkali Calon-calon itu Tipu-tipu Di mana-mana Janji-janji Di mana-mana Mungkin mereka Pernah berjanji Mau bikin itu jalan tadi Dari Pasoran Tapi rusak total Nanti saya pulang Di Merauke Saya akan lapor Kepada Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Berasal dari Kimam Mengapa jalan-jalan Di sini Rusak-rusak Jangan-jangan Kepala Distrik itu Kepala Batu Tidak mengurus Distrik Karena banyak Kepala-kepala Distrik Cuma ambil uang Dan tinggal Di Merauke Banyak Kepala Desa Cuma ambil Uang Dan tinggal Di Merauke Dan dengan Uang Desa itu Mereka Mabuk Di sana Banyak Kepala Desa Begitu Padahal Orang Kristen Katolik Bukan roh kudus Yang mempengaruhi mereka Tapi roh jahat Hidup Di dalam Daging Padahal Kalau dipenuhi Dengan roh kudus Hidup Dalam Kelembutan Hidup Di dalam Kemuran Hati Hidup Di dalam Kejujuran Bukan Tipu sana Tipu sini Nanti kita Lihat Pasti Dari Merauke Banyak Toko-toko Politik Datang Berkeliaran Di sini Seperti Orang Maluku bilang Janji Tinggal janji Tapi Parlente Jalan terus Dusta Jalan terus Ketika Mereka Sudah Duduk Mereka Lupa Kimlam Mereka Lupa Kimlam Mereka Jadikan Tempat ini Lumbung Suara Saja Karena Merugikan Masyarakat Lihat Kimam Saja Tahun Lalu Saya datang Sama Saja Becek Juga Saya tidak Tahu Di sini Mungkin Kepala Distrik Sekarang Baru Semoga Tidak Kepala Batu Kepala Distrik Supaya Melakukan Tugas Dengan Bagus Wartawan Tulis Apa Usku Bilang Supaya Presiden Jokowi Tahu Ini Nanti Saya Ketemu Bapak Apollo Saya Bilang Jalan Jalan Dikimam Rusak Total Pejabat Pejabat Di sini Cuma Kasih Biar Saja Puskesmas Juga Rusak Total Pastor Yang Masuk Puskesmas Hampir Mati Syukur Belum Mati Tapi Tapi Kalau Dia Masuk Lagi Pasti Setengah Mati Karena Saya Dengar Puskesmas Kotor 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 Saya Dengar Rumah Sakit Umum Sudah Dibangun Tapi Belum Selesai Saya Akan Tanya Kepada Bupati Di Merauke Mengapa Belum Mungkin Kontraktor Sudah Lari Lantas Kaca Kaca Saya Dengar Sudah Mulai Hancur Dan Sebagainya Padahal Barangkali Kontraktor Itu Orang Katolik Kristen Tapi Roh Apa Yang Mempengaruhi Mereka Roh Jahat Walaupun Mereka Bukan Orang Katolik Misalnya Orang Muslim Tidak Ada Agama Yang Mengajarkan Korupsi Atau Cari Untung Saja Jadi Saudara Saudara Sekalian Hari Ini Ada Penerimaan Sakramen Krism Artinya Apa Anak Anak Saudara Saudari Akan Menerima Anugerah Roh Kudus Berarti Yang Menggerakkan Hidup Mereka Adalah Roh Tuhan Dan Roh Mengajarkan Supaya Mereka Hidup Seperti Kristus Hidup Baik Hidup Benar Mengasih Yesus Tadi Tadi Dengar Mengasih Yesus Berarti Menuruti Perintah Perintah Menuruti Perintah Berarti Melaksanakan Perintah Khususnya Perintah Cinta Kas Roh Itu Ada Supaya Kita Yang Menerima Roh Kudus Kita Semua Hidup Baik Hidup Benar Baik Kepada Semua Bukan Cuma Baik Kepada Orang Katolik Orang Kristen Tapi Baik Kepada Semua Orang Supaya Tidak Terjadi Pengelompokan Pengotak-kotakan Disana Orang Kimam Disana Orang Muyu Disana Orang Menadu Disana Orang Turaja Dan Sebagain Dan Kita Saling Menghina Satu Dengan Yang Lain Merendahkan Saudara Saudara Sekalian Mari Kita Berdoa Supaya Dengan Adanya Anugerah Roh Kudus Mereka Yang Menerima Anugerah Roh Kudus Menjadi Semakin Baik Dan Kita Yang Sudah Menerima Anugerah Roh Kudus Kita Membaharui Diri Lagi Menjadi Orang Kristen Katolik Yang Makin Baik Makin Baik Makin Baik Semoga Demikian Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dapu Nama Dapu 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 Terima kasih.